Awal musim itu saya berstatus magang, itu perasaannya luar biasa, seneng banget, kayak nggak percaya, kayak mimpi bisa bermain sama pemain-pemain saat itu, bisa dibilang pemain tim nasional semua. Bambang Pamungkas, Eli Eiboy, Budi Sudarsono, sama pemain-pemain asingnya juga rombongan dari Argentina, The Poras, dan kawan-kawan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nama gue Mulki Alif Hakim, biasa dipanggil Mulki. Berasal dari Jakarta, anak Betawi. Sekarang gue kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, dan dulu gue pemain persija yang berposisi di back kiri. Awal mula tertalik sama sepak bola, dulu pas SD, dulu kan anak-anak di kampung dekat rumah saya biasa bermain bola dengan bola plastik. Pulang dari sekolah, langsung main bola, pulang ke rumah, taruh tas, habis makan, terus main bola lagi sorenya, sampai selesai maghrib setiap hari seperti itu. Idola inspirasi dulu, Roberto Carlos. Dulu saya melihat pas tahun 97 itu ada Piala Konfederasi, dia yang melengkung syutingan pisang itu, itu kayak keren banget. Itu saya langsung terinfirasi dan suka sepak bola dari situ. Gue kebetulan kuatnya di kaki kiri, jadi pada saat jadi pemain pro itu kaki kiri itu jarang, makanya untuk jadi kesempatan main itu gue milih di back kiri, jadi kesempatan mainnya lebih banyak. Awal mula dulu masuk SSB, SMP, gue termasuk telat untuk masuk SSB, lagi itu kelas 1 SMP, dan itu juga kurang fokus karena sekolahnya sekolah siang, latihannya pagi. Terus pas kelas 2 sempat berhenti, kelas 3 langsung lanjut lagi karena sekolahnya pagi, latihannya siang. Habis itu, dari situ ada kejuaraan U15 H. Ornas. Habis H. Ornas saya kepilih, ke jenjang selanjutnya ada Piala Suratin Persija, Persija Junior. Setelah itu, gue ikut kejuaraan prapon, bukan olahraga nasional. Tahun 2003, setelah dari tahun 2003 itu prapon, saya direkomendasiin ke Persija. Nah, klub profesional pertama saya, Persija, dan itu memang cita-cita saya sebagai orang Betawi, pastinya pengen main di Persija. Habis dari Persija, saya 4 musim di Persija, setelah itu saya pernah di Persisolo, 1 musim, di Aceh, setengah musim, PSB Biren, dan Bali Devata, 2 musim. Awal di bergabung sama Persija, awalnya saya ditelepon sama manajemen di Persija, ceritanya saya ditelepon dengan, saya masih ingat namanya Bang David, dia sebagai apa gitu. Dia telpon ke saya, mau gak jadi pemain profesional, saya sempat kaget dan gak percaya kalau itu ajakan buat main di Persija. Saya langsung, mau, mau Bang, yaudah datang ke Menteng lagi gitu kan, ketemu sama Pak Manila, Kong Manila. Itu di umur 19 tahun. Awal musim itu, saya berstatus magang, itu perasanya luar biasa. Seneng banget, kayak gak percaya, kayak mimpi, bisa bermain sama pemain-pemain saat itu, bisa dibilang pemain tim nasional semua. Kayak, Bambang Pamungkas, Eli Eiboy, Budi Sudarsono, sama pemain-pemain asingnya juga rombongan dari Argentina, The Poras, dan kawan-kawan. Nah, ini juga momen spesial bagi saya untuk debut saya. Untuk tanggalnya sih saya lupa, mungkin itu di putaran kedua musim 2004. Itu kita away ke Pelita Krakatau. Pelita Krakatau, setidak. Saya masuk di bangku cadangan, masuk line up, 18, bertanding di sana, dan gak nyangkanya saya di babak kedua, menit ke-7, 4, 7, 5, saya masuk menggantikan Novajenal. Selang berapa menit, 5 menit, saya dapat peluang, dan itu saya cetak duel di debut pertama saya. Bersama rekan-rekan, awal dari saya bergabungnya sama Persija, sempat kayak sungkan. Karena saya kan dari pemain apa gitu kan, langsung masuk ke pemain yang sudah bisa dibilang bintang semua. Sempat canggung, tapi saya berusaha membaur, saya nanya. Untungnya mereka semua baik, mau kasih masuk-masukan gitu kan, buat pemain-pemain yang muda gitu, pemain baru gitu. Jadinya, ya, enjoy lah saya bisa berkembang di situ. Di Persija, saya punya pemain idola, sama kebetulan posisinya. Kudiman Yunus, lagi itu pas saya baru masuk ke Persija, saya langsung sekamar sama dia. Dia enggak ngasih apa, tapi saya selalu perhatiin permainannya dia, dan saya terinspirasi juga sama beliau gitu kan. Sampai-sampai setelah beliau enggak diperpanjang di Persija, nomernya beliau langsung saya pakai nomor dua. Kelebihan saya, menurut pelatih dan teman-teman, lebih kekecepatan, ketenangan dalam menerima bola, melepas bola. Kalau kekurangan, mungkin fisik saya, karena kecil, terus sama, ya, fisik indurensi, menurut saya. Saya latihan tambahan buat menutup kekurangan saya. Setiap abis latihan sama tim, saya selalu latihan tambahan untuk kekurangan saya. Pengalaman berharga ada, sempat saya di 2006, saya dipanggil timnas. Itu juga, menurut saya, sesuatu yang kaget saya, membanggakan juga, kalau sekarang dibilangnya viral juga di kampung saya. Dulu pelatihnya Peter Wade, tapi itu ada kejadian yang lumayan aneh juga sih. Jadi, saya terpilih di 22 pemain itu. Pada saat itu, pemainnya juga yang pemain udah langganan, kan, langganan timnas. Saya masuk, ternyata di sana peraturannya, nggak tahu tuh, itu pelatih tahu apa-tahu gimana, tiba-tiba pertandingan pertama, line-up, 18 pemain. Ternyata setelah pertandingan pertama itu, sisa dari, kan, 22 pemain sisanya itu, nggak main, nggak boleh main, sampai akhir turnamen. Jadi, yang main, yang 18 pertama line-up di pertandingan pertama. Nah, itu termasuk saya, saya duduk di tribun aja. Sama, kalau nggak salah, Eli Eboy juga termasuk di tribun. Nah, itu saya sedikit aneh sih, menyenangkan di awal karena saya nggak nyangka, gitu. Saya masuk timnas, dikepilih, berarti kan saya, kemampuan saya diakuin, gitu kan. Tapi, setelah itu ada kejadian kurang penyenangan. Itu saya nggak main sama sekali. Kalau membahagiakan, ya itu, pertandingan debut saya sih. Itu momen yang menurut saya amazing banget. Sama pertandingan final di 2005. Walaupun kita kalah, tapi saya main di situ. Saya masuk di babak kedua, itu saya ngeliat sekeliling stadion, penonton penuh itu kayak, apa ya menurut saya, wah, ini cita-cita pemain sepak bola banget main di final. Pada saat itu, di 2005, Persija masuk di dua final. Final di Liga Indonesia sama final Kopa. Tapi, dua-duanya kalah. Ada dua-duanya kalah. Dulu, di musim terakhir saya, saya pernah cedera, namanya cedera archiles, di apa, kalau nggak salah, urat tendon di tumit saya tuh ada bermasalah. Kalau sekarang nih ada, kalau nggak salah, rezaldi pernah ngalamin itu sampai operasi. Kalau dulu saya nggak sampai operasi. Mungkin belum ada apa gitu. Dokter juga nggak nyaranin gitu kan. Tapi itu ada satu momen juga, sangking saya mau mainnya, pada saat saya cedera itu, itu saya mau main lawan Persija. Itu kan pengen banget semua pemain yang ada di Persija, pengen banget lawan Persija karena ya rivalnya itu kan. pada saat itu saya ditanya, siap nggak main lawan Persija? Padahal saya juga masih sakit kan, masih berasa sakit. Tapi saya bilang siap. Saya agak bohong sedikit, tapi saya paksa gitu kan. Yaudah saya main, menang, saya nutupin cedera itu, ngakalinya pakai sepatu yang saya udah modip, supaya nggak sakit lagi kan. Di belakangnya saya gunting. Dokter juga tahu. Saya gunting, akhirnya saya nggak ngerasa sakit lagi. Sebelumnya, pakai sepatu selalu sakit. Itu dokter juga nyaranin, kayaknya nggak bisa. Tapi saya yakin, saya bisa gitu. Akhirnya saya tetap bertanding. Bertanding lawan Persija itu, di putaran kedua kalau nggak salah, kita menang 1-0. Saya main nggak full sih, cuma babak kedua saya diganti. Nah itu momen yang menurut saya, itu kayak bandel gitu kan. Tapi berhasil sih. Bisa, 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 kepercayaan pelatih bisa saya buktikin. Setelah itu saya terapi. Terapi terus. Tadinya cedera itu ada jendolan. Kan lama-lama kegesek terus. Jendol. Karena saya modip selalu. Sepatunya saya bolongin itu. Saya modip. Yang cederanya itu lama-lama nggak kegesek. Jadi sembuh sendiri sih. Tapi saya kompres terus. Akhirnya sembuh. Sepat bola sekarang, terutama di Indonesia, sebenarnya udah, dari pas jaman saya, udah lebih maju. Karena sekarang infrastrukturnya udah bagus, lapangan juga sudah di, di, apa, di renov semua kan. Regulasinya bagus. Tapi memang harus di, di benahin dari, perangkat pertandingannya sih. Biasanya, apa, wasit lah atau, apalah. Sama pembinaan dari usia dininya. Itu sih. Untuk pemain, anak-anak yang, anak muda sekarang, itu, main bola yang udah, di tim itu, sangat beruntung sekali. Karena, pelatih, pelatih sekarang, kebanyakan klub, pakai pelatih asing kan. Saya juga, apa, dulu, pas dilatih pelatih asing, selalu dapat jam, jam bermain. Selalu dikasih kesempatan. Karena, mereka tuh, lihat di, latihannya bagus, latihannya semangat, itu pasti dia yang main. Nah, itu, untuk, anak-anak yang sekarang, yang udah di tim, itu sangat beruntung sekali, bisa dapat kesempatan itu. Di tim Nas pun, kayak gitu. Sekarang banyak kan, Ferdinand, terus, yang main di, apa, di Jepang, itu kan, selalu, sekarang, rata-rata, pemain di bawah umur 25, udah bisa main di tim Nas Senior. Kita ke sore ini, nemenin Pipi, main bola, dengan tim-tim Persijanya. Ada Endu di sini. Hai. Halo. Halo. Ada siapa aja yang kemainnya, kamu, Nidu. Di sini yang hadir ada, Mas Arief Sindarto, ada, ada Warsidi. Udah. Lagi mau pakaian gak itu? Ada, Bung Roki. Mana? Entah. Oke, oke. Ada Bang Riko juga di situ. Bisa dibilang, pensiun, cukup dini. Lagi itu terakhir, saya main di Bali Devata, yang kompetisinya lagi itu dualisme. Dulu Bali Devata itu masuknya di LPI. Saya juga pernah ngalamin, sebenarnya dari, yang di Persisola sih saya udah ngalamin, itu gaji tertunggak, karena keuangan di klubnya gak sehat, itu setelah regulasinya, APBD-nya di, gak boleh lagi kan, maksudnya dicabut gitu kan. Setelah itu tim harus berjuang sendiri, nyari sponsor-sponsor. Nah, setelah dari Persis saya ngalamin tunggakan, di Aceh pun saya ngalamin. Nah, setelah itu, saya masuk di dua musim di Bali. Musim pertama oke, musim kedua ngalamin lagi. Nah, saya kayak gimana ya, saya pensiun bukan karena cedera, karena apa, karena kayak jenuh aja gitu. Sepak bolanya gak, gak maju-maju. Saya habis dari pensiun itu, saya kuliah lagi. Kuliah selesai di 2019, habis itu saya kerja. Langsung kerja di, dapat di akuntan publik ini. Sampai sekarang. Jadi warga Jakarta tuh, apa ya, kayak sebenarnya kalau orang bilang, saya kan lagi suka nonton, explore-explore Indonesia di pelosok-pelosok, kata orang sih itu, wah surga. Sebenarnya surganya di Jakarta juga dibilang surga, karena kita kan mau apa, ada kan. Mau apa, mau ngapain. Misalkan ke pantai ada, ke gunung ada kan, deket. Menurut saya sih, Jakarta surga juga sih, bisa dibilang gitu. Terus saya juga lahir di sini, saya bangga jadi warga Jakarta, jadi orang metak. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.